Saya mulai belajar musik karena disuruh orang tua saya les piano waktu sekitar akhir kelas 6, awal kelas 1 SMP. Saya les private piano klasik sama temannya ibu saya yang kebetulan juga ibunya Irsa Pianis Irsa Destiwi. Saya les tapi saya nggak suka waktu itu. Jadi saya masuk aja nggak perlu latihan sampai akhirnya dia bilang saya suruh berhenti aja karena dia sebelum ngajar saya nggak perlu latihan. Tapi yang bikin saya tertarik sama musik waktu itu adalah karena ayah saya main gitar juga. Jadi saya mulai main gitar dan disitu saya mulai latihan mainly main gitar klasik. Karena saya main gitar klasik saya jadi lebih tertarik sama musik. Jadi saya akhirnya saya les pianonya mulai sedikit lebih serius. Tapi saya bener-bener serius sama piano waktu saya ketemu waktu sepupu saya Krishna Parawaswara, keyboardist, progressive rock. Dia ngenalin saya sama Emerson Lagan Palmer. Waktu saya ngeliat Keith Emerson itu baru bener-bener saya yakin kalau saya pengen main piano. Akhirnya saya berhenti main gitar terus serius main piano. Mainly main rock sih. Sampai akhirnya tahun 2000-an kalau nggak salah Indra Lesmana ngeluarin album Reborn waktu itu. Itu bikin saya tertarik sama jazz. Dan nggak lama setelah itu si band Simak Dialog juga keluarin album judulnya Transmission. Mereka main di GKJ saya nonton konsert itu dan itu juga salah satu trigger besar buat saya untuk main jazz. Terus saya akhirnya awalnya saya datengin Riza Arshad dulu pianisnya Simak Dialog. Saya bilang saya pengen belajar sama dia. Tapi dia bilang udahlah saya nggak ngajar. Mendingan belajar ke Farabi atau sama Mas Indra Lesmana. Yaudah akhirnya saya masuk Farabi beberapa tahun dan pas saya kelas 3 SMA pas saya baru belajar sama Mas Indra Lesmana gitu. Sekitar 2 tahunan lah ya. Sekitar 2 tahunan lah ya. Sekitar 3 tahunan lah ya. Sekitar 3 tahunan lah ya. Terima kasih telah menonton! 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 Saya main musik apa aja sih, ya saya juga suka macam-macam musik, jadi ya saya main dan ngajar sih, banyak kan tolong. Ya waktu itu sebenernya, ya ini sih, sebenernya tinggal di luar tuh enak, musically enak, tapi waktu itu saya ngerasa, saya nggak punya sisi hidup yang lainnya, keluarga jauh, dan waktu itu tadinya ada pacar, udah nggak lagi, terus akhirnya ngapain juga ya stay di sini, kayak untuk musik doang. Maksudnya saya suka musik, tapi ya saya nggak sesuka itu sama musik buat menggali sisi kehidupan yang lain. Oh, iya itu tadi sih, jadi basically kalau di sini kerjaan apa aja yang datang ditangkep sih sebenernya. Tapi di luar itu saya juga tetap, project saya di Eropa tetap masih jalan, ada beberapa band, jadi saya selalu kembali ke sana 2-3 bulan sekali. Iya, jadi saya juga keep contact, iya karena tadi itu sih, karena di sini saya kerjaan apa aja ditangkep, jadi saya nggak bisa fokus, punya band yang fokus untuk ngerja, mainin musik yang saya mau. Jadi kesempatan itu sedikit sekali untuk main musik yang saya mau. Jadi kadang-kadang kesempatan ini datang kalau saya lagi ke Eropa lagi main sama temen-temen, kayak sama project-project yang lama. Atau kadang-kadang saya juga kerja sama sama kedutaan-kedutaan di sini untuk ngedatangin kesempatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi untuk namanya bermusik saya pisahin sama yang namanya cari duit sih, jadi apa yang untuk cari duit buat saya bukan bermusik sih. Jadi itu kerjaan aja, tapi bermusik saya punya, ya trio saya ini sebenarnya saya punya trio di Eropa sama drummer dari Slovenia namanya Christian Krancen dan basis Mati Amagateli dan Itali. Kita rekaman sebelum saya pulang dan ini akan rilis, saya akan rilis rekamannya dalam beberapa bulan mendatang. Nah, ini juga makanya trio yang ini adalah kita main repertoire dari repertoire trio saya yang asli sih ya. Saya kepengennya juga sama trio saya yang sekarang akan main di sini juga bisa. Nanti di Freedom Jazz Festival ini saya kan bermain dengan Kevin Yosua pada bass dan Elva Zulham pada drums. Konsep main trio saya ini agak berbeda dengan trio jazz kebanyakan. Lagu-lagu yang saya bikin itu adalah sarana buat pemainnya untuk berkomunikasi gitu. Dan di piano trio saya ini enggak seperti piano trio lainnya karena ini bukan mengusung saya ini. Ini nama saya ada di sini sebenarnya cuma karena saya yang nulis lagu sama saya yang arrange gignya lah, ngebuking gignya. Tapi sebenarnya di trio ini enggak ada leadernya. Bahkan ketika saya improvisasi solo saya bukan soloist di mana sebagaimana kalau di band-band kebanyakan si soloist itu yang memimpin pada saat itu. Tapi di trio ini pemimpinnya bisa ganti mungkin saya yang solo tapi yang leading musiknya kemana bisa drumernya atau basisnya. Jadi ini saya berharap ini bisa berkelanjutan terus sih dan ini udah bagus banget karena performernya bener-bener orang-orang yang fresh. Kalau banyak orang-orang yang baru juga jadi enggak cuma orang yang lama ini bagus banget sih ngasih kesempatan yang baru. Iya dan ini juga studionya keren banget kita bisa main dan direkam dengan kualitas yang bagus banget. Bagus banget sih saya seneng banget bisa bergabung di sini. Ya harapan saya sih cuma supaya ini bisa berkelanjutan terus sih. Terima kasih telah menonton!